Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana pemilu terkait penambahan data daftar pemilih tetap atau DPT di Kuala Lumpur, Malaysia dengan tujuh orang terdakwa pada hari ini. Sidang dijatuhkan pada pukul 9 pagi dan ketujuh terdakwa tersebut adalah Ketua PPLN Kuala Lumpur, Umar Farouk, dan enam anggota PPLN lainnya. Mereka adalah Tita Oktavia Cahyarahayu, seorang mahasiswa, dan Diki Saputra, seorang anggota Divisi Data dan Informasi. Kemudian dua orang dosen bernama Apri John dan Puji Sumarsono, serta Kalil, seorang wira swasta yang bertugas sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, pemirsa ada juga seorang dosen dan seorang bernama Mas Duki Hamdan Muhammad yang saat ini menjadi buron atau masuk daftar pencarian orang. Tujuh terdakwa dalam kasus ini disebut telah melanggar Pasal 544 atau 545 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Diketahui tujuh PPLN itu diduga melakukan penambahan dan pemalsuan data DPT pada pelaksanaan pemilu di Kuala Lumpur. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!